assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillah alhamdulillah wa syukurillah wa la khala wa la kuwata illa billah sejak ketemu bukanya di wa Allah Akbar Bismillahirrahmanirrahim 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 youtube itu media dakwah terus itu channel-channel saya itu punya-punya saya sendiri peper jangan ngotot nanti dulu jangan marah-marah dulu ngomong yang enak itu loh yang sari sabar, sabar, sabar sabar dulu Bismillahirrahmanirrahim Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah wa syukurillah wa la khala wa la kuwata illa billah Amma ba'at saudara-saudaraku subscriber, subreker di manapun berada semoga penjaringan semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah mawada wa rahmah Amin Ya Rabbul Alamin Saudara-saudaraku di malam yang berbahagia ini saya akan menerima tantangan buh tontang-tontang saya juga nggak tahu yang terus meminta saya untuk datang ke sini untuk menemui saya di daerah sini dan untuk menemuinya lah gitu nggak tahu ada masalah apa saya juga nggak tahu tetapi saya juga memohon maaf untuk semua saudara-saudaraku mungkin yang ketika melihat tayangan saya ataupun diri saya atau apapun lah itu sehingga ada rasa marah ataupun benci saya mohon maaf tetapi niat kita ialah untuk menyambungkan tali selatu rahmi saling mendoakan dan doa-bidoa jadi saudara sederhana selapas-selapas sengking walasek usia Allah jadi saya mohon maaf kalau mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hati dengan panjaringan semuanya saya mohon maaf tetapi niat saya ialah ingin menjalin silatu rahmi dengan panjaringan semuanya dan saya juga mau mengucapkan terima kasih terima kasih untuk semua saudara-saudaraku yang telah datang ke Masjari Sikir Selawat Sirala Duni yang telah datang kepada Pohan saya ucapkan terima kasih terima kasih dan mohon maaf kalau mungkin pelayanannya mungkin tidak berkenan atau mungkin kurang memuaskan saya mohon maaf yang jelas siapapun yang datang kepada Pohan niatkan satu untuk menyambungkan tali silatu rahmi untuk menjadi saudara karena saya sama sekali tidak bisa menyembuhkan apalagi saya bisa membantu saya tidak bisa saya hanya bisa mendoakan membantunya hanya mendoakan saja yang lainnya tidak jadi saya mohon maaf bahwa yang datang niatkan saja untuk menyambungkan telatu rahmi itu saja dan insyaallah dengan menyambungkan sali telatu rahmi nanti semuanya akan di permudah oleh Allah langsung saja kita cari orangnya yang tadi WA saya mengajak bertemu di daerah sini dan semoga bisa menjadi saudara bisa terkomunikasi dengan baik semoga terberkat Bismillah kita cari dulu orang yang tadi katanya mau mengajak bertemu di sekitar sini ajak bertemu bukannya di Allah 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 Bismillah Allah Allah sini sini sana mau temui saya sini sini sabar 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 dulu kenapa 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 iya namanya si Udin saya sabar dulu mau apa santai dulu santai dulu kenapa 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 kita undang Rene iya sabar mengundang saya baik-baik dong ngomongnya nggak usah mau apa mau apa mau apa jangan marah-marah dulu santai santai kenapa sabar mengundang saya kenapa wes yang saya yang saya 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 raya sabar sabar santai santai dulu kita sana 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 ngobrol di sini yang enak mohon maaf mohon maaf si An iya kok wani 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 kenapa mau obat mereka datang sendiri saya nggak ngundang mereka datang sendiri saya nggak ngundang jadi jangan marah-marah dulu jangan marah-marah dulu terus mau apa mau gimana iya nggak ngomong youtube iya yang mau musuhmu terima gadungan gadungan maksudnya gimana gadungan 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 settingan iya mohon maaf tidak ada niat saya untuk membuat sabar marah itu kenapa marah-marah itu ya kuy pengantun musuh awakmu berarti sabar ini dukun terus sabar marah karena pasien sabar habis ya kaget saya jangan marah-marah dulu ngomong yang enak-enak dulu tadi ngajak ketemuan saya itu harusnya mau nantang awakmu kuy mau nantang saya ya saya nggak punya ilmu apa-apa kalau sampean tantang nggak punya ilmu apa-apa ngomong youtube ya itu kan sebagai media dakwah saya kenapa itu ada dakwah kuy terus tapi baru matikan dukun-dukun yang menambahkan orang kuy jadi sepi gitu sampean iya ya sampean juga ngomongin di youtube sampean kenapa kalau saya mengkaji youtube sampean kok marah itu loh tapi jenis pamer pamer itu karena sampean merasa tersaingi kenapa kenapa ini sampean itu ngajak ketemu mbak yang mau yang enak-enak pengsare gitu loh masalahnya apa begitu loh lo par bisa jelawakku enggak saya kan datang sampean undang ke sini jelawakmu bisa menang si anumurmu iya memang saya diwajan dengan iya oke terus lancang-lancang lancang-lancang artinya ngungkuli jaman ku jaman sampean yuk jaman orang tua sudah terkenal gitu sudah hebat begitu iya 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 mereka datang-datang sendiri kepada epokan mereka datang sendiri silaturahmi dan tentunya mereka datang ya saya terima masa iya mereka datang terus saya suruh pulang kan enggak mungkin gitu loh kudusnya tidak tahu ini gimana tapi berarti kalau sudah datang ke sampean enggak boleh datang ke saya ya berarti sampean menang sendiri mereka mau berobat kemana pun ya silahkan mereka begitu loh terus kalau saya menanyakan sesuatu di youtube itu kan terserah saya channel-channel saya punya-punya saya kalau sampean ada masalah itu masalahnya di sampean sendiri bukan di saya apa saya apa apa pernah nanti dulu apa pernah saya bikin masalah sampean sepertinya masalahnya berarti sampean sendiri yang bikin masalah berarti sampean sendiri yang sebenarnya iri sampean sendiri yang sebenarnya pura mungkin jadi saya disik dan mau narku tak panggung, tak jalur mbak kamu yang sari gitu loh, kan bisa dibicarakan baik-baik kalau memang sampai pengen mengepati orang ya mengepati saja pemasaran dengan saya, gitu loh maka ini kuih, ada yang tidak di youtube loh, kenapa? orang kudentik, orang-orang yang ada seperti orang yang dipangan iya, youtube itu media dakwah terus itu channel-channel saya itu punya-punya saya sendiri, kok sama... nanti dulu, jangan marah-marah dulu ngomong yang enak itu loh yang sari, gitu sabar, sabar sabar, sabar dulu sabar saya tidak jajal kalau saya menundang, saya datang, kurang baik gimana saya yuk wuih, ada yang jajal jajal, kamu apa? kesaktianmu mau jajal saya, sampeyan mau nyoba saya mau ngulain ilmu apa, sampeyan sampeyan itu tidak usah masalahnya itu bukan di saya masalahnya di sampeyan sendiri saya tidak pernah ganggu sampeyan saya tidak pernah ngurusin sampeyan kok sampeyan marah-marah sama saya kan lucu sampeyan ini sabar, sabar iya, aku boleh pangan kok kuih, iya sampeyan ke rumah saya nanti... yang mau ngobati orang bareng nanti dulu, nanti dulu sabar, sabar yang sabar orang sakti itu ngomongnya sabar sampe ini katanya sakti tadi harusnya hatinya sampe sabar iya, makanya hatinya yang sabar hatinya yang sabar sabar memang ngomongin yang biru kah yang hati orang sakti itu pasti hatinya sabar kalau sering marah-marah begini sampeyan itu masih dikuasai awan nafsu Allah sallallahu alhamdulillah diajak ngomong baik-baik kok malah ngomong baik-baik saya tidak pernah nantang sampeyan loh saya kamu ngomong jajala lah aku saya tidak pernah nantang sampeyan saya jajala ayo orang itu gak ada yang sakti gak ada yang jajala-jajalan orang punya ilmu itu untuk nolong orang untuk doain orang bukan untuk jajalan-jajalan gitu loh nanti sampeyan itu sallallahu alhamdulillah bismillah bismillah bismillahirrahmanirrahim Allahu Jabbar oh punya jurus punya hodha macan dia bismillah 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 Alhamdulillah 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 Semen bilang tadi kalau Dukun-dukun yang bertanggung sama saya settingan Semen malih mau nantang saya ini kan Berarti masalahnya di Semen sendiri Mau settingan atau tidak lah itu urusan saya Ura urus Urusan kami tak tekan negeri tak tantang Aduh kesakitian Mau aduh ilmu sampaian Itu urusan sampaian bukan urusan saya Bukan urusan saya Alhamdulillah 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 Masih mau coba Eh Kenapa sih nggak jadi saudara saja Kalau memang ada yang salah Mana kesalahannya Saya perbaiki Kalau memang saya yang salah sama senjangan Semua Tontonan yang saya pertontonkan itu Semua Semua keilmuan yang dipertontonkan Itu memang Sesuatu hal yang memang dipertontonkan Itu memang untuk hiburan Saya mempaham nggak Ilmu Ilmu itu untuk diamalkan Ketika dipertontonkan Semuanya Itu adalah untuk media dakwah Saya memang ngerti nggak sih Jadi Apa masalahnya dengan dakwah itu Begitu loh Ketika mengundang seseorang dengan Eh Wayang orang biar melihat situ ada hiburannya Nanti bisa kita ajak untuk Beribadah Kita Nggak bisa diajak ngomong ternyata Samen itu Sekarang jurus monyet Samen Bismillahirrahmanirrahim Allah Jabar Allah Jadir Allah Jabar Allah Jabar Jabar Allah Masli Ala Syedina Jadir Sub indo Alhamdulillah Ambil Untuk Apa yang ini Itu apa Saya bukan siapa-siapa Saya ini pemulu ngerongsok Saya ini bukan siapa-siapa Sampain itu loh Yang tiba-tiba marah-marah sama saya itu lucu Bahaya ngomong baik-baik Gitu loh Kok marah-marah jadi orang itu kalau saya benar-benar orang yang sakti ya memang saya dukung double ya memang saya memang saya bilang itu ya memang iya memang kalau iya kenapa guru-guru saya ya guru-guru ngaji saja cuman guru-guru itu saja kenapa kalau saya tidak suka sama saya, sama saya saja tidak usah ngomongin guru-guru saya kenapa kalau memang saya double kenapa masalah persampaian bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ya saya khosakulain ya kutubarobani ya khosakumadani ya mahmud ya muhjidi abang muhammadin sayyidina sahabudal qadir jailani agisni 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 wa amidani fi kodai khajati huyakudiyal hajat huyakudiyal hajat huarin semua ilmu tenaga dalam ipan jenengan kenapa eh kenapa kenapa sudah sudah tidak ada kemampuan apa-apa lagi eh wis lah jadi saudara saja loh kenapa toh saya jelaskan kenjenengan semua yang saya pertontonkan itu itu untuk media dakwah saya saya sudah ngomong berkali-kali saya ini bukan orang sakti saya sudah ngomong berkali-kali saya ini tidak sakti kalau saman marah itu berarti dari hati ini panjendengan sendiri yang ada kebencian ada keirian itu di hati saman sendiri bukan bukan saya kalau orang menampikan apapun itu uang nyataan tidak bisa ya diajak ngomong baik-baik saman itu Bismillah Allah Hidupan Allah Hidupan Allah Hidupan Allah eh kenapa malah ngajak saya ngajak kemana eh ilmu iya oh kan nurakanmu tidak bisa terus iya kenapa iya saya duduk disini wis saya duduk dari tadi kan duduk gini ngobrol nah ini berarti mau ngobrol biasa atau mau gimana panjendengan saya duduk disini saya sekarang sudah duduk oke pun saya duduk disini tak lawan karukan nuraganku kak nangtut tak santet kue oh mau nyantet saya yuk berarti aslinya sampai ini tidak dudukin santet aslinya harus penggantuin sampai kok sampai kok kayak gitu berarti sampai itu memang benar apa yang saya pikirkan ternyata memang sampai ini aslinya ya orang yang sirik hatinya penuh dengan kebencian tempatnya setan ternyata tempat tinggalkan sirik kayak ya saya melakukan ini apa lo bukan sirik saya kenal sampai tidak sampai kenal saya tidak sampai pernah datang ke tempat saya juga tidak terus bilang-bilang kalau saya seperti itu tadi saya tidak pernah nolak orang ngobrol baik-baik kan tidak ada masalahnya kok harus sampai nantang-nantang seperti ini tidak ada apa-apanya semakanya saya bilang silaturahmi semua yang datang ke saya juga silaturahmi saling mendoakan begitu loh saman itu kayak bukan orang jawa loh saman itu tidak tahu yang jawa bukan saman itu saman punya pusat keandalan ya kita boleh gunung raung terus buat apa buat apa kita nolak orang oh yang buat nolak orang dimatikan orang pirang-pirang orang ya ini seperti itu saman bangga dengan hal seperti itu ya mesti ini boleh kita boleh kita 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 saman senang seperti itu orang itu bangga kalau bisa bermanfaat untuk orang lain orang itu yang penting bisa bermanfaat untuk orang lain itu yang penting bisa bermanfaat orang tidak perlu kayak gitu sampai ini aku semua dari tadi marah-marah aja saman itu saya namanya sam sudin bermanfaat Allah Allah jadil Allah jadil Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinin nur Zati wasiri sarifi Sairil asma'i wa shifati wa alihi wa sahbihi wa salim Ya Allah kekuatan adalah Kekuatanmu ya Allah Kekuasaan adalah kekuasaanmu ya Allah Dengan kekuatanmu Dengan kuasaanmu ya Allah Saya memohon ya Allah Perlindungan keselamatanmu ya Allah La khawla wa la kuwata Illa billahil azim Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Ya Rasulullah Ya Sultanul Ali Ya Sa'udul Qadir Jalani Agisni agisni wa midan fi kudya hajati Wa ya kudya hajati Allah Akbar Sampain sudah saya peringatkan tadi Untuk tidak melakukan hal seperti itu Tetap Sampain gunakan Ilmu-ilmu yang Sampain seperti itu Sekarang ilmu yang Sampain serangkan ke saya Kembali ke nyundingan sendiri Sudah saya peringatkan tadi Jalau melakukan hal seperti itu Saya sudah menanyasai dengan baik-baik Saya sudah bilang Jalau melakukan seperti itu Lihat sekarang Kepan Bapak yang Sampain serang ke saya Kembali ke Sampain sendiri Seperti itu Insya Allah Akbar Saya tidak melakukan apapun Ayo cepat beristighfar Ayo cepat Ikuti saya kalau mau Sampain mau Cepat beristighfar Biar Sampain tidak sampai meninggal Rasaku Allah Akbar Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sampain tidak mau tobat Tidak mau itu nanti Malah menyakiti Sampain sendiri Kekuatan Sampain Mencekrap Sampain sendiri Kembali ke Sampain sendiri Itu loh Ayo cepat keburu Sampain Nanti malah bisa meninggal Itu nanti Ayo cepat bertobat Ayo cepat bertobat Baca istighfar Baca sahadat Ayo Tidak mau cepat bertobat Tepat bertobat Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Suruh bertobat Tidak mau bertobat Malah seperti itu Pada akhirnya Ya Allah Astagfirullah Untuk semua Sudara-sudaraku Dimanapun berada Saya Mohon maaf Apabila mungkin Selama Melihat tayangan saya ini Ada hal-hal Yang mungkin Tidak enak Untuk dilihat Saya mohon maaf Mohon maaf Mohon maaf sekali Semuanya Hanya untuk menjalin Selatu rahmi Seduluran dengan Sudara-sudaraku semuanya Ya Allah Saya mohon maaf Kalau ada hal Mungkin yang berkenan Dan yang terpenting Semua sudara-sudaraku Dimanapun berada Jangan pernah takut Dengan yang namanya Dukun santai Jangan pernah takut Takut hanya kepada Allah Jangan takut pada siapa-siapa Takut pada yang membuat siapa-siapa Kalau ada keinginan hajat Duniawi maupun Hajat akhirat Yang ingin Sampai-sampai Ingin kaya Ingin sukses Ingin usahanya lancar Pengen sehat Tidak usah datang ke Dukun Atau kemanapun Tidak usah datang ke Dukun Datang langsung ke orang tua Minta ridhonya Insya Allah Nanti semua hajat akan dikabulkan Kalau ingin hidup bahagia Bahagiakan orang tua Kalau ingin hidup jeningan Semua hajat yang dikabul Minta ridhonya orang tua Kalau orang tua itu hidup kita selamat Wabillahi taufiq Wabillahi taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih